Pemisah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kota Cimahi, setiap minggunya harus menanti pasokan air yang didistribusikan oleh pemerintah Kota Cimahi melalui UPT Air Minum Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi. Rabu siang pemisah puluhan warga di pojok selatan Keluran setia mana kecematan Cimahi Tengah pun akhirnya mendapatkan pasokan air untuk kedua kalinya dalam kurun waktu sebulan terakhir. Puluhan warga RW 12 Pojok Selatan Kelurahan Setia Mana kecematan Cimahi Tengah yang sudah sebulan terakhir ini terdampak kekeringan sejak Rabu pagi mengantri mendapatkan air bersih yang hendak disalurkan pemerintah Kota Cimahi melalui UPT Air Minum Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPKP Kota Cimahi. Dari galon ember hingga jerigen oleh puluhan warga dikumpulkan guna mendapatkan air bersih tersebut. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya suplai air dari pemerintah. Pasalnya dari 400 kepala keluarga di wilayah tersebut hampir semuanya terdampak kemarau panjang. Durasi penyeluruhan air bersih dinilai warga masih kurang. Mengingat dalam satu hari saja perkeluarga 6 galon air bersih habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bapak, satu bulan untuk polisi terbukaan ya? Ya kalau kemarau panjang ya mungkin dampaknya semuanya. Dari warga sendiri kalau pemiliman air bersih? Di akhirnya kemarin baru pengajuan itu dikasihnya seminggu dua kali. Jadi ini yang kedua. Oh ini baru yang kedua? Yang kedua. Ini dari? Ya, dari sama lalu. Belum. Emang kondisinya air sendiri di warga seberapa? Kalau airnya untuk wilayah sini itu sebetulnya bagus. Akhirnya cuma kalau musim kemarau itu kering. Kering di wilayah. Lagi ngantri apa? Hah? Ngantri apa? Ngantri air. Air bersih. Sudah berapa lama sih Bu di sini kekeringan? Sudah sebulan lebih. Sudah sebulan lebih ya? Sudah sebulan lebih. Sudah ke bawah. Biasanya ini dipakai buat apa aja sih Bu airnya? Ya, cuma untuk mandi, untuk kucing, untuk masak. Ini sudah berapa kalinya Bu ada pembagian ini? Baru dua. Baru dua kali ya? Gimana Bu ada pembagian ini? Alhamdulillah. Menungguan-menungguan tenaga lah. Alhamdulillah. Warga terdampak kemarau ini pun berharap durasi pengiriman bisa ditambah dari seminggu sekali menjadi dua kali dalam seminggu. Hal tersebut tentunya guna mencukupi kebutuhan air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV